Jangan lakukan telepon iseng Dadah teman-teman, semoga hari kalian menyenangkan Oh, Skulby Ya? Ada sesuatu di dagumu Apa itu kotoran burung? Apa kalian serius? Mau sekali Ayo, sana cepat, tuliskan dulu Tidak, singkirkan dariku Kami menipumu Itu lelucat, Skulby Ini hari April, Mob Kawan ada kotoran burung, Skulby Tolong, Mini menyusut Apa maksudmu? Tolong aku, Jin Mini, apa yang terjadi? Kami menipumu, hari ini April, Mob Apa? April, Mob? Hei, dia datang Shhh Ah, kalian sedang belajar ya? Ini tidak biasanya Ya, kau tidak lihat Ya, Cindy, kita ada ujian hari ini Apa? Serius? Ada ujian dadakan, kau tidak tahu ya? Benar kan, Johnny? Kenapa aku tidak tahu? Maaf Maaf Itu tadi lucu sekali Siapa lagi yang akan kita kerjai ya? Aku ada ide Klinik Anda apa, teman-teman? Semua tong sampah di alun-alun terbalik Apa? Sampah berserakan di mana-mana Gawat Tidak Bukan itu saja Mobil juga melindasnya ke sana-sini Semua jadi kacau Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Ha 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 Kacau pos dihancurkan Benarkah? Bandi tumpuk seperti gunung Mereka memberi Super Bowl secara gratis Max sedang berjalan sambil mengantuk Dan terjatuh ke dalam genangan air Ya, dia berusaha keluar Tapi kepalanya terantuk mohon Oh, apa maksud kalian itu? Maksud kami Aku bilang Kalau Max terjepit Dia taruh dua batu Dia terjepit lagi? Ya ampun Di mana dia? Cepat Kita berhasil Apakah sudah mengerjai seluruh orang di kota? Sepertinya Masih kurang Kebakaran di pelabuhan Ya Apinya menyebar kemana-mana Cepat lakukan sesuatu Jangan khawatir Roy Semua sudah kita kerjai Jody Ada kebakaran sungguhan Oh tidak Apa yang harus kita lakukan? Tolong Ini Jane dari pasukan penyelamat Tolong Ada kebakaran di pabrik non-builder Tolong Apa? Kau bilang ada kebakaran di pelabuhan Baiklah Tadi itu Bohong Apa? Kau tidak tahu betapa buruknya telepon iseng itu? Maafkan aku Tapi kali ini aku tidak berbohong Tolong percayalah Memang ada kebakaran Roy Kebakaran di pelabuhan hanya tipuan Apa? Tapi ada kebakaran sungguhan di pabrik Tolong cepat padamkan Baiklah Aku ke sana Maaf Maaf Kami sudah bohong Roy Kami merasa bersalah Roy Teman-teman Dengar ya Telepon tipuan tidak bisa diterima Telepon iseng adalah kejahatan yang bisa dihukum Kalau kau membuat telepon iseng Mobil pemadam kebakaran akan dikirim ke tempat yang tidak ada pinya Lalu waktu ada kebakaran sungguhan Mobil pemadam kebakaran mungkin tidak bisa datang tepat waktu Dan itu bisa menyebabkan kerusakan parah Satu telepon iseng bisa membuat nyawa seseorang dalam bahaya Karena itulah Jin marah sekali Kami berjanji tidak akan melakukannya lagi Dan kami tidak akan bohong lagi Ya Peter, Johnny, kalian benar-benar ya Rai sekali kalian menerjai kami Tidak Lihat di sana Berhenti Berhenti Teriak kebakaran Perhatikan baik-baik Tadaa Wow Enak Johnny kok keren sekali Sulap itu biasa saja Terlalu kekanak-kanakan Apa kau bilang? Mau lihat sulap yang lebih nyata? Dan Tadaa Ini yang namanya trik sulap Teman-teman Lihat ini Spooky melakukan pertunjukan sulap Wow Keliatannya menyenangkan Aku akan menontonnya Ini Spooky semuanya siap Terima kasih Roy Sekarang aku merasa aman Ingatlah Api bisa mudah menyebar Jadi hati-hati sampai pertunjukannya selesai Baiklah aku akan pergi sekarang Sampai ketemu lagi nanti ya Sampai jumpa Roy Spooky Oh Peter Ada apa? Spooky Aku jadi asistenmu ya Asisten? Tidak Sulap bukan untuk semua orang Perang Spooky Coba lihat ini Bagaimana? Keren kan? Wow Tapi tetap tidak bisa Ayolah Spooky Aku juga ingin belajar trik sulap api itu Boleh ya? Baiklah Trik sulap apiku memang keren Iya benar Trik sulap apimu yang terhebat di kota Oh bukan Terhebat di dunia Baiklah bagus Aku berpikir Baik juga jika aku punya asisten Terima kasih Spooky Pasti menyenangkan Aku sudah tidak sabar Wow Aku tidak percaya banyak sekali teman-teman Yang datang untuk menonton Aku senang sekali Kita sudah berlatih keras untuk hari ini Jadi ayo tunjukkan yang terbaik Semua orang pasti terkejut melihat undi sini Penonton sekalian Selamat datang di pertunjukan sulap Spooky Keren titan Buat rumah kali ini adalah Spooky Halo semuanya Selamat datang di pertunjukan sulap Spooky Bapak Baru Baikkin Bapak Jauj Re cho Peter! 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 Sekarang saat yang kalian tunggu, pertunjukan sulap api Spooky. Spooky, semoga berhasil. Spooky! 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 Wow! Keren! Itu api! Kebakaran! Kebakaran! Spooky! Cepat! Minggir! Baiklah. Bagus sekali, Peter. Karena kau teriak kebakaran dengan sangat keras, maka kita semua bisa mengungsi. Itu bukan apa-apa. Teman-teman, aku akan ajarkan harus bagaimana jika terjadi kebakaran. Jika ada kebakaran, teriaklah kebakaran supaya orang lain tahu ada bahaya. Kemudian, cepat cari dan nyalakan alarm kebakaran. Dan kalau tidak ada, buatlah suara yang keras supaya orang tahu kalau ada bahaya. Terakhir, kalau kau di dalam ruangan, kau harus lemparkan sesuatu keluar atau lambaikan kain supaya orang lain tahu. Dengan begitu, orang akan sadar ada bahaya dan bisa mengatasinya. Ya, kami mengerti, Roy. Hah? Kita berlatih keras untuk hari ini, jadi tunjukan yang terbaik. Spooky, kau pasti kesal karena ini adalah pertunjukan sulap akbarmu. Spooky, tersenyumlah. Tapi itu pertunjukan yang hebat. Benar, jadi jangan terlalu kesal ya. Tidak apa-apa. Tada! Ini pertunjukan sulap akbarku yang kedua. Acaranya besok. Datanglah. Apa? Pertunjukan sulap akbarmu yang kedua. Apa itu? Ada batu besar yang jatuh mengenai lampu jalan itu. Sepertinya begitu. Kita bersihkan dulu jalanannya dan pastikan tidak ada masalah dengan listriknya. Tentu. Ayo cepat kita kerjakan, Roy. Roy, awas! Kau tidak apa-apa. Iya, aku tidak apa-apa. Ayo selesaikan yang ini. Iya. Berkatmu semua selesai dengan lancar. Terima kasih, Roy. Sama-sama. Ya, Jane. Ada apa? Roy, Cap jatuh ke dasar jurang di jalan ketiga. Kau bisa datang untuk menolongnya? Ya, aku akan segera ke sana. Sepertinya Cap dalam masalah. Oh iya, bisakah kau bereskan sisanya? Tentu. Tapi, apakah kau tidak masalah? Tadi bahumu terluka. Tidak apa-apa. Baiklah. Pergilah, kawan. Tuh, disini juga ada panel lampu. Di mana kau, Lifty? Nonabel, aku di sini. Halo. Ya ampun. Kenapa kau bekerja di tempat gelap tanpa memakai lampu? Ya, aku rasa begitu. Tolong cepat bereskan sekarang ya. Jadi Terry bisa segera berangkat. Aku hampir selesai. Jangan khawatir, Nonabel. Bagus. Semangat ya. Ya, bisa tolong nyalakan lampunya. Baiklah. Oke. Wow, tenang sekali. Sekarang, kembali bekerja. Ya ampun, suara apa itu? Itu, itu api! Kebakaran! Kebakaran! Aduh! Cepat teman-teman, apinya di sana di gudang A. Aduh! Aduh, cepat semuanya. Baik! Dengar, aku akan mengurus bagian dalam dan kalian urus bagian luar ya. Baik! Poli, kau tidak apa-apa? Iya. Tapi lihat, Ron. Apinya semakin besar di dalam. Aku akan masuk dan membantumu. Baiklah. Mundur, Poli. Aku akan naikkan raknya. Roy, ada apa? Tanganku tidak bisa bergerak. Apakah, tamu? Biarku coba. Tidak berusaha sama sekali. Ada apa, Poli? Raku langsai dua roboh. Jadi jalannya tertutup. Bahul Roy terluka. Dia sulit mengatasinya sendirian. Apinya semakin membesar. Kalau kita biarkan, noi dalam bahaya. Kita harus mengotong raknya dan membuka jalan masuk. Baiklah. Kenapa mereka lama sekali? Iya. Apa yang terjadi? Roy, bertahanlah sedikit lagi. Tidak apa-apa. Aku bisa menanganinya. Tidak apa-apa. Jangan cemaskan aku. Dan segera padamkan apinya. Sepertinya hujan tadi malam merembes ke kotak saklar dan menyebabkan kebakaran. Seharusnya aku memeriksanya dengan teliti. Maafkan aku, ya. Tidak, Roy. Ini adalah salahku. Kalau aku tidak menumpuk kotak di situ, ini tidak akan terjadi. Maafkan aku, Roy. Maafkan aku, Nonabel. Sayang sekali insiden ini terjadi. Tapi yang terpenting adalah kita semua selamat. Oh iya, Roy. Apa tanganmu memang tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu dirisaukan. Maaf, Roy. Seharusnya aku memeriksamu kemarin, ya. Tidak. Sesungguhnya ini bukan salahmu. Jadi kau tidak perlu khawatir. Teman-teman, dengar. Aku sadar betapa bersyukurnya aku karena kalian semua. Tapi mulai sekarang, kalian harus lebih memikirkan keselamatan dan kesehatan kalian. Kalian harus sehat supaya bisa menjaga kota ini. Iya. Akan-kan-kan-kan. Api yang tidak bisa dipadamkan dengan air. Charles, aku sudah selesai. Bagaimana denganmu? Ya, aku juga hampir selesai. Bersih-bersih selesai. Kalian sedang apa? Ini semua gara-gara kau. Benarkah? Maaf. Baiklah, aku sudah selesai. Jadi kalian bisa masuk. Hooray. Tunggu. Aku harus mengecat ini. Sudah selesai. Tadah. Semua ketujuh serial Naga Super. Harta karun utamaku. Itu bukan apa-apa. Tadah. Lihatlah. Aku punya Game Boy terbaru. Bagaimana rasanya pukulan naga superku? Hah? Wow. Apa itu Charles? Ini namanya lampu minyak. Kelihatannya sudah tua sekali. Iya. Dulu kakekku biasa memakai ini. Apa ini? Itu teleskop. Wow. 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 Charles. Yang ini apa? Itu harta karun keduaku. Radio HEM. HEM? Ya. HEM artinya orang-orang yang berkomunikasi lewat radio sebagai hobi. Kau bisa bicara pada orang-orang di seluruh bumi. Dan jika beruntung kita bisa mendengar sinyal dari Alien. Alien? Ayo coba sekarang. Halo Alien. Apa kau mendengar suara aku? Halo? Apa? Alien? Ini markas pasukan penyelamat. Teman-teman. Ini markas pasukan penyelamat. Hei. Itu suara Charles. Iya. Aku Charles. Kami membuat markas rahasia di rumahnya Peter. Wow. Itu keren. Terima kasih. Kalian kapan-kapan datang ya. Baiklah. Kita akan datang karena sudah diundang. Iya benar. Iya benar. Halo Alien. Alien. Halo. Halo Alien. Astaga. Tidak akan berhasil. Sinyal Alien. Itu suara perutku Peter. Aku juga lapar. Begitu ya. Saatnya mengeluarkan persediaan makanan darurat. Persediaan makanan darurat. Persediaan makanan darurat. Wow. Kemana semua cemilangnya? Ayo. Kena. Terus. Kena. Terus. Peter. Jangan membuat suara aneh. Apa? Aku. Apa itu Alien? Apa itu Alien? Aku tidak dengar apa-apa dari radio. Pergi. Pergi sana. Pergi. Pergi sana. Pergi. Pergi. Api. 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 Gimana ini? Air. Ceput apil air. Lari. Anak-anak. Makanannya sudah siap. Peter. Ah. 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 Sepertinya rumah Peter kebakaran. Teman-teman. Apa yang terjadi? Roy. Kami mencoba memadamkan api dengan air. Tapi apinya jadi makin besar. Apa? Aku mengerti. Semuanya minggir. Ah. 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 Untunglah tidak ada yang terluka. Anak-anak, ingat ya, jangan pernah menuangkan air saat minyak terbakar. Kenapa? Api yang disebabkan minyak tadi bisa dipadamkan dengan air. Saat air disiram pada minyak panas, itu membuat apinya menyebar dan bisa jadi lebih berbahaya. Yang harus kalian lakukan adalah memakai pemadam api atau pasir untuk memadamkan api seperti ini. Api yang disebabkan minyak biasanya terjadi waktu memasak atau memakai pemanas. Jadi kalian harus berhati-hati. Aku mengerti. Aku akan lebih berhati-hati. Terima kasih, Roy. Terima kasih, Roy. Kami akan berhati-hati. Ah. Markas rahasia butuh waktu lama untuk diperbaiki. Gemboiku juga terbakar. Radio hempu juga. Itu seperti suara... Tidak mungkin. Wah, itu pasti alien. Akhirnya kita terhubung ke alien. Yeay! Heay! 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 Heay hoanders racialis! Heay! 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 Terima kasih.